Halo marketeers, di episode kali ini kita akan membahas tentang serunya streaming wars dan pelajaran-pelajaran bisnis yang kita bisa dapatkan dari wars tersebut. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Seperti kita tahu, selama pandemi ini banyak orang semakin banyak menonton hiburan atau entertainment di kanal digital. Hasil riset dari Nielsen Indonesia menyampaikan bahwa frekuensi atau durasi dari nonton televisi digital atau digital entertainment itu naik lebih dari 2,5 kali dibandingkan sebelum pandemi. Dan ini tentunya merupakan lahan yang sangat basah buat para streaming providers yang banyak sekali bermunculan dan menjamur di pasar Indonesia saat ini. Kalau kita lihat peta persaingannya yang dikemas oleh daily social kurang lebih seperti ini. Bahwa ada yang menyediakan siaran-siaran eksklusif seperti Mola TV yang kita tahu punya siaran langsung Liga Inggris atau NBA Channel atau Be In Sports. Ini adalah kanal-kanal digital yang menyediakan siaran-siaran eksklusif. Ada juga yang memiliki konten-konten original seperti yang kita tahu yang besar-besar adalah Netflix dan Prime Video. Tetapi tidak hanya itu, ada juga yang menyediakan siaran-siaran ulang dari berbagai TV shows yang kita tahu banyak seperti WeTV, GoPlay, iFlix, dan sebagainya. Tetapi yang juga menarik dan menambah serunya Streaming Wars adalah mulai bermunculannya dan masuknya stasiun TV konvensional free-to-air yang biasanya bermain di broadcast TV atau dikenal juga dengan linear TV mereka juga masuk sekarang ke on-demand entertainment. Seperti kita tahu, video yang merupakan bagian dari M-Tech juga sudah masuk ke dalam Streaming Wars. RCTI, yang merupakan bagian dari MNC Group punya RCTA Plus ada UCTV juga, dan sebagainya. Kita melihat banyak sekali kompetisi yang terjadi baik secara keseluruhan maupun secara mikro terjadi di berbagai segmen-segmen ini. Apa pelajaran bisnis yang bisa kita dapatkan dari adanya Streaming Wars ini? Ada lima yang saya catat merupakan pelajaran yang saya dapatkan dari melihat dan mengamati Streaming Wars. Yang pertama adalah pelajaran yang sangat berharga tentang customer management. Biasanya ketika mengakuisisi pelanggan itu mudah menjaga mereka itu lebih sulit. Ketika customer acquisition easy, customer retention is always hard. Kenapa seperti itu? Kalau kita mudah mendapatkan pelanggan maka biasanya kompetitor kita juga mudah mendapatkan pelanggan dan merebutnya dari tangan kita. Karena itu retention jadi lebih sulit. Kalau buat kita mudah, buat orang lain juga mudah untuk mengakuisisi pelanggan. Dan kalau kita lihat, akuisisi pelanggan yang terjadi di Streaming Wars itu mainly bersumber dari harga yang affordable atau terjangkau. Kalau kita lihat grafik ini, ini adalah grafik rentang harga langganan platform streaming video per bulan. Dan kalau kita lihat sangat-sangat affordable mulai dari yang di bawah Rp20.000 orang sudah bisa menonton layanan streaming sebulan sampai ada yang paling premium yang mendekati harga Rp200.000. Rentangnya sangat jauh, tetapi sebagian besar berkumpul di rentang bawah. Banyak sekali harga-harga yang murah sekali. Layanan-layanan premium cenderung lebih jarang ada di Streaming Wars di Indonesia. Karena itulah customer acquisition jadi lebih mudah. Bayangkan, hanya dengan uang Rp20.000 atau Rp40.000 atau Rp60.000 kita sudah bisa berlanggaran selama satu bulan. Kalau kita membayar Rp30.000 saja misalnya, maka itu kurang lebih hanya Rp1.000 per hari. Sehingga karena sangat affordable, customer acquisition menjadi relatif sangat mudah. Dan ini membuat retention menjadi sulit. Secara global pun terjadi, tidak hanya di Indonesia. Kalau kita lihat data yang dikeluarkan dari Deloitte, kita melihat bahwa sebagian besar orang churning atau exit atau berhenti berlangganan untuk streaming services yang mereka gunakan saat ini. Sekitar 30-35% yang menghentikan langganan mereka beralih pada langganan lain atau berhenti sama sekali. Kenapa begitu? Tentunya kalau kita punya satu, atau dua, atau tiga, mungkin masih affordable. Andai kata saya punya satu yang Rp20.000, saya punya satu langganan lagi yang Rp30.000, saya punya satu langganan lagi Rp50.000, total pengeluaran saya cuma Rp100.000. Tetapi bayangkan kalau saya harus berlangganan 5, 6, sampai 8 langganan sekaligus, karena saya ada satu tontonan saja yang ingin saya cari di kanal tersebut, maka lama-lama numpuk juga, dan akhirnya jadi sangat mahal. Karena itulah banyak orang yang bilang, wah kalau nggak banyak tayangan yang misalnya saya tonton, saya drop aja, jadi saya nggak perlu punya 5, 6, atau 7 langganan, saya paling cuma maksimum punya 2 sampai 3 langganan saja. Sehingga pasti ada layanan yang akan ditinggalkan. Dan ini adalah ramalan yang dibuat oleh Deloitte, bahwa di tahun ini, di tahun 2022, akan ada 150 juta langganan di seluruh dunia yang dibatalkan. Artinya orang berhenti berlangganan sama sekali, dan ini kira-kira churn rate-nya berkisar di angka 30%. Variasinya tentunya berbeda dari setiap negara, tetapi kira-kira rata-ratanya secara global seperti ini. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah market ini memang memiliki daya tampung untuk menampung segitu banyak pemain? Atau apakah mereka nanti akan berkonsolidasi, bergabung, terjadi merger and acquisition, sehingga akhirnya cuma ada beberapa pemain besar saja di Streaming Wars ini. Pelajaran yang kedua adalah terkait konten marketing. Kita tidak bisa lepas dari pelajaran tentang konten ketika kita berbicara platform-platform yang berperang untuk menyajikan konten. Dan kalau kita lihat berbagai platform baik yang global, perusahaan-perusahaan internasional, maupun perusahaan-perusahaan lokal, semuanya menyajikan lokal konten. Kenapa seperti itu? Karena pelajaran kedua yang saya ingin sampaikan adalah, lokal konten selalu merupakan kunci sukses. Banyak audiens di berbagai negara, bukan hanya mencari film-film Hollywood, atau film-film K-pop, tetapi mereka juga mencari film-film yang berasal dari negara mereka masing-masing, yang punya kualitas tidak kalah. Dan ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Inventure dan Alvara di tahun 2022, di mana mereka bertanya, seberapa tertarikkah Anda menonton konten original di layanan OTT? Dan 81% lebih menjawab tertarik. Artinya lokal konten adalah kunci untuk memenangkan persaingan di streaming wars. Dan kalau kita lihat, berbagai tayangan yang muncul di Netflix di beberapa tahun terakhir, dan juga kita bandingkan dengan layanan lokal seperti video misalnya, di beberapa bulan di tahun 2021, banyak sekali lokal konten yang dimunculkan di platform ini. Artinya, bukan hanya ini permasalahan tentang apakah kita pemain lokal atau pemain global, bahkan pemain global seperti Netflix pun, wajib memiliki lokal konten di dalam platform mereka. Inilah yang kita sebut sebagai The Proximity Principle. Proximity Principle ini sangat lekat kaitannya dengan dunia jurnalisme. Di Marketeers, kami merupakan kumpulan jurnalis. Para jurnalis mengenal istilah yang namanya Proximity Principle, bahwa kalau kita ingin melaporkan sesuatu sebagai wartawan atau jurnalis, kita harus dekat dengan keadaan yang kita laporkan. Kalau kita sedang ingin melaporkan keadaan perang, kita harus berada di lapangan perang atau di medan perang tersebut. Kalau kita ingin melaporkan keadaan di Indonesia Timur, kita harus berada di Indonesia Timur. Maka wartawan atau jurnalis yang paling dekat dengan tempat kejadian akan bisa melaporkan paling detail dan paling bagus hasil reportasenya. Inilah yang disebut sebagai Proximity Principle. Dan ini juga berlaku ketika kita berbicara tentang audience dari berbagai media jurnalisme. Audience-audience senang pada kejadian-kejadian yang dekat dengan kehidupan mereka. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di Uganda, atau apa yang terjadi di Amerika Serikat, atau yang terjadi di Ukraina misalnya. Tetapi mereka peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan mereka, di negara, tempat mereka tinggal. Inilah yang disebut sebagai The Proximity Principle. Pelajaran yang ketiga adalah, seringkali kalau kita melihat konten, konten-konten yang polarizing, ini adalah konten-konten yang banyak penontonnya. Saya menyebutnya polarizing conversation drives interest. Artinya banyak sekali konten yang menimbulkan percakapan, atau istilahnya user-generated content. Ini seringkali mendrive interest terhadap konten tersebut. Dan kita lihat di film atau TV show seperti Layangan Putus misalnya, di mana muncul meme, dan juga muncul banyak parodi, yang menertawakan atau menciptakan berbagai versi discussion atau conversation terkait film tersebut, menciptakan daya tarik untuk lebih banyak orang menonton TV show tersebut. Dan inilah yang kita sebut polarizing conversation drives interest. Tidak hanya itu, seringkali banyak audiens kalau ditanya, dan disuruh memberikan feedback terhadap tontonan mereka, mereka bilangnya, ini tontonan tidak bermutu, tontonan jelek, tidak berkualitas. Tetapi justru yang seringkali disebut sebagai tontonan tidak berkualitas itulah, yang viewernya justru paling banyak. Inilah yang saya sebut sebagai the paradox of customer voice. seringkali apa yang customer katakan dan lakukan itu tidak sinkron. Mereka mengatakan sesuatu, tetapi perilakunya bertolak belakang dengan perkataan tersebut. Ini adalah hasil dari laporan yang dikeluarkan oleh Nielsen, yang bilang bahwa banyak sekali yang nonton misalnya, mature konten di Netflix. banyak orang yang bilang mature konten itu tidak bagus, tetapi yang nonton ternyata sangat banyak sekali di Indonesia. Pelajaran yang keempat adalah terkait bisnis model. Ketika saingan Anda gratis, maka kompetisi itu jadi seru. Ketika saingan Anda free, atau tidak mencharge apapun, maka Anda harus kreatif untuk bagaimana menciptakan monetisasi dari layanan streaming Anda. Kenapa saya sebut kompetiternya free atau gratis? Karena di Indonesia, salah satu negara yang sangat unik, kita memiliki free-to-air TV yang sangat-sangat populer dan berkualitas. Berbeda dengan Amerika Serikat misalnya, di mana streaming services itu lawan utamanya adalah satelit TV. Mereka bersaing dengan TV-TV kabel. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Indonesia, streaming services berkompetisi dengan free-to-air TV atau TV tidak berbayar. TV broadcast yang memang gratis untuk ditonton, tetapi mendapatkan revenue-nya dari iklan atau advertising. Nah bagaimana kita melakukan monetisasi ketika saingan kita menawarkan sesuatu yang gratis? Maka kita harus kreatif. Kalau kita lihat TV masih sangat populer saat ini, reach-nya masih paling tinggi dibandingkan dengan berbagai kanal digital seperti YouTube maupun streaming services yang lain. Dan kalau kita berbicara waktu yang dihabiskan di TV, menonton TV, itu jauh lebih besar daripada waktu yang kita spend di YouTube. Dan ini hasil dari Nielsen yang melakukan riset di kategori ini. Karena itulah saingan mereka sebetulnya adalah saingan yang cukup berat. Karena TV masih mendominasi. Meskipun sedikit demi sedikit streaming services mulai menggerogoti pasar advertising yang selama ini dinikmati oleh TV free-to-air. Tetapi TV free-to-air secara keseluruhan masih lebih mendominasi dibandingkan dengan para streaming services provider. Streaming services provider harus secara kreatif menemukan source of revenue atau cara monetisasi yang berbeda-beda. Ada yang disebut sebagai SVOD atau subscription video on demand di mana sumber pendapatannya dari langganan. Ada yang namanya AVOD atau advertising based video on demand di mana kontennya gratis tetapi ada iklannya seperti YouTube misalnya. Atau ada TVOD, transactional video on demand di mana belinya pay-per-view dikenal juga dengan pay-per-view channel. Dan ada yang namanya BVOD atau broadcaster video on demand yang biasanya dilakukan oleh stasiun TV. Inilah berbagai metode monetisasi yang bermunculan yang dimanfaatkan oleh berbagai player yang ada di Indonesia saat ini. Dan ketika kita ingin merangkum berbagai bisnis model yang muncul ini ada empat bisnis model yang lazim digunakan. Yang pertama adalah caranya metode upsell. Ada konten-konten gratis, kemudian ada konten-konten berbayar. Ini yang disebut sebagai freemium atau upsell model. Ini yang digunakan oleh video. Jadi ada konten-konten yang bisa diakses secara gratis tapi ada konten-konten di mana mereka harus berlangganan untuk bisa mengakses konten tersebut. Yang kedua adalah adanya cross-sell seperti Disney+. Kalau kita tahu Disney itu tidak hanya mendapatkan uang dari Disney Plus channels. Bahkan boleh dibilang TV streaming mereka bukan merupakan sumber pendapatan utama. Tetapi mereka bisa menjual berbagai hal. Ketika di Disney Plus banyak sekali film-film Disney yang bermunculan mereka menciptakan awareness yang tinggi terhadap berbagai karakter yang mereka ciptakan dalam film-film mereka dan mereka bisa berjualan merchandise dan licensing dengan lebih luas. Tidak hanya itu mereka bisa melakukan cross-selling jualan tiket Tim Park dan lain-lain. Inilah yang disebut sebagai cross-selling model. Ketika bisnis kita konglomerat memiliki berbagai diversifikasi industri kita tidak hanya fokus pada berjualan streaming services tapi kita bisa cross-selling kepada berbagai industri yang kita juga bermain. Inilah yang dilakukan oleh Disney. Pendekatan yang ketiga adalah kita tidak mencharge audiensnya langsung tapi kita charge third party. Dan third party ini biasanya adalah advertiser. Jadi orang-orang yang ingin menjangkau jutaan bahkan sampai miliaran audiens yang setiap hari mengakses YouTube misalnya maka advertiser harus membayar fee tertentu. Inilah advertising model yang memang dipopulerkan oleh parent company dari YouTube yaitu Google. Dan pendekatan yang keempat adalah pendekatan bundling. Ini yang digunakan oleh Mola TV misalnya. Dimana mungkin streaming servicesnya boleh dibilang hampir gratis tetapi orang harus membeli device, perangkat yang merupakan set-top box yang digunakan untuk mengakses layanan streaming tersebut. Sehingga mereka melakukan sebetulnya bundling dengan device yang diciptakan oleh Polytron yang merupakan sister company. Inilah berbagai model yang bisa kita gunakan ketika kita bermain di streaming services. Pelajaran kelima dan terakhir adalah tentang innovation. Banyak orang bilang bahwa streaming services ini akan mendisrap media konvensional seperti televisi. Ada benarnya karena tentunya banyak pasar televisi tergrogoti oleh pasar streaming. Tetapi kalau kita lihat TV masih berjaya. Mereka masih memiliki dominasi yang sangat besar dibandingkan dengan media-media streaming. Tentunya potret yang sama sekali berbeda terlihat di perang-perang yang terjadi di media print. Kalau kita lihat banyak surat kabar, majalah print, surat kabar dan media cetak lainnya struggling untuk bersaing dengan digital media. Kesulitan bersaing dengan media-media digital seperti detik.com, kompas.com, dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena disruptionnya terjadi sangat cepat dan mereka tidak cukup cepat dan tidak cukup lincah untuk mengantisipasi disruption tersebut. Hal ini terjadi berbeda di industri streaming. Streaming services sendiri mengancam dua pemain atau dua sektor lain sebetulnya. Tidak hanya mengancam free-to-air TV, tapi mereka juga mengancam cinema atau bioskop. Tetapi kalau kita lihat ancamannya tidak seserius yang kita bayangkan sebelumnya. Di free-to-air TV, ancamannya tidak sebesar yang kita duga. Kalau kita lihat, banyak televisi yang sudah mengantisipasi dengan cepat dan lincah mereka menciptakan streaming services sendiri. Sehingga bisa menangkal sedikit banyak berbagai serangan yang dilancarkan oleh streaming services. Ketika kita punya alternatif, tidak hanya melalui linier TV atau TV yang memang berjadwal, tetapi kita juga memiliki kanal-kanal digital untuk on-demand konten. Maka stasiun TV pada dasarnya menciptakan fleksibilitas untuk audiensnya menikmati konten dengan caranya mereka sendiri. Kalau ingin menonton secara berjadwal, lihat broadcast TV. Kalau ingin konten yang sama tapi di jadwal yang berbeda, bisa lihat di on-demand channel mereka. Sehingga mereka mengantisipasi peralihan dari audiens mereka beralih ke streaming services. Dan kalau kita lihat, cinema pun sudah prepare sekali dengan disruption ini. Kenapa begitu? Ada tiga alasan. Cinema sudah berhasil menciptakan beberapa tahun terakhir experience yang sangat luar biasa unik. Kalau ke bioskop tidak lagi hanya nonton film. Tetapi benar-benar ada experience yang secara keseluruhan bisa dinikmati sebagai cinema goers. Atau orang yang datang ke bioskop. Cinema juga seringkali memang sudah hidup berdampingan sejak lama dengan yang disebut sebagai direct to video. Kadang-kadang ada film yang diduga atau diprediksi tidak akan laku di cinema. Sehingga mereka langsung masuk ke dalam video atau disebut sebagai direct to video movies. Dan karena mereka sudah hidup berdampingan dengan direct to video movies, para cinema players ini sudah tahu kualitas dari film akan menentukan apakah mereka akan bisa sukses di cinema atau mereka akan sukses nantinya di streaming atau di video on demand platform. Alasan yang ketiga adalah seringkali ada kaitan antara kesuksesan di bioskop dengan kesuksesan di video on demand. Dan kita tahu banyak sekali pendekatan yang dilakukan secara hybrid. Banyak film-film yang muncul di bioskop duluan, kemudian beberapa hari setelahnya muncul di Netflix. Atau beberapa hari muncul di bioskop, kemudian beberapa hari kemudian muncul di Disney+. Inilah pendekatan-pendekatan hybrid yang memang bisa berhasil kalau kita lakukan dengan tepat. Ketika hype-nya di bioskop tinggi, maka video on demand itu juga akan banyak peminatnya. Inilah sinergi antara dunia cinema, dunia bioskop, dengan dunia streaming services itu sendiri. Inilah lima pelajaran besar yang bisa kita dapatkan dari streaming wars yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.